Pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat akui tangani 17 pasien akibat kerusuhan di sekitar Tanah Abang sejak selasa malam. Dari 17 korban tersebut, satu di antaranya meninggal dunia karena tertembak meski sempat mendapat perawatan dari rumah sakit. Hingga Rabu pagi, Rumah Sakit Budi Kemuliaan menerima total 17 pasien akibat kerusuhan di kawasan Tanah Abang yang terjadi selasa malam dan dini hari tadi. Satu pasien diakui pihak Rumah Sakit meninggal dunia atas nama Farhan Sarefo, asal kampung Rawakalong, Grogol, Kota Depok, akibat luka tembak di bagian dada. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara itu, dari total 17 korban, dua di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan. Sampai jam 6.15 ada sekitar 17 korban, dua kita rujuk ke Rumah Sakit Tarakan. Sebelumnya sudah dilakukan operasi pengambilan proyektil. Lainnya luka peluru karet dan sebagainya. Ada kena gasa yang mata dan sebagainya. Pak, untuk yang, kan ada berita, yang korban meninggal sempat dibawa ke sini terus sudah berada ke Cipto. Ya, korban waktu datang belum meninggal, jadi cepat tidak terasustasi. Kemudian tidak tertolong dan kita mengubungi keluarga dan kita kirim ke Cipto sekarang. Di Rumah Sakit Tarakan. Berapa orang? Satu orang. Terima kasih.